selamat menikmati insyaallah video Bu Ani kali ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi sekaligus bisa menghibur mams ya silahkan nonton sampai dengan selesai ya mams nah di video kali ini Bu Ani mau belanja lagi ya mams ini alhamdulillah Bu Ani mau belanja di pekan terakhir dan juga untuk minggu pertama di bulan Desember dan pekan terakhir di bulan November ya mams dan inilah dia suasana di Pajak Kampung Lalang jadi buat mams semuanya yang dulunya aslinya orang Medan sekarang merantau seperti inilah mams sekarang keadaan di Pajak Kampung Lalang jadi Pajak Kampung Lalang ini sudah jauh lebih bersih terus juga sudah lebih tertata jadi tempat ikannya beda tempat sayurnya beda dan kali ini Bu Ani belanjanya ditemani sama Mama Kika nah ini dia mams setelah Bu Ani pulang ke rumah udah disambut sama anak bul kesayangan ini si Kino ya mams nah ini dia Bu Ani lagi susun-susun jadi tadi Bu Ani ada belanja sawi pahit terus ada belanja pakcoy pokcoy atau pokcoy gitu lah ya terus Bu Ani juga tadi ada belanja apa namanya hmm genjer nah nanti juga Bu Ani mau masak si genjer ini di sama goreng ikan asin yang udah pernah Bu Ani bikin nanti insya Allah di next video akan Bu Ani sharing ya dan ini tadi Bu Ani juga ada belanja agak lebih banyak nih si apa namanya jagung nah Bu Ani agak banyak tadi nih belanja jagung ada 1 kilo sekitar 6 biji gitu ya 6 buah gitu terus tadi Bu Ani juga ada belanja cabai merah cabai merah agak mahal ya mams masih belum turun ya di medan ya sekilonya tuh 40 ribu tapi Bu Ani beli secukupnya aja 1 per 4 10 ribu gitu mams nah terus tadi Bu Ani juga ada belanja tempe terus ada belanja tahu nah ada kerang terus ada beberapa ikan juga tadi Bu Ani juga ada beli bawang bawang merah aja karena stok bawang putih masih banyak yang habis itu Bu Ani tomat nah tomatnya Bu Ani habis kalau cabai masih ada sedikit-sedikit lagi di pulkas tapi cabai merah tadi Bu Ani beli juga sedikit karena yang cabai merah itu Bu Ani pakainya sering gitu ya mams nah kalau tomat memang udah habis total jadi tadi Bu Ani beli terus tadi ini ada daun bawang juga Bu Ani ada beli 2 ribu tapi mahal ya daun bawang ya nah ini tomatnya udah Bu Ani siapin dan itu Kino lagi gangguin Mama Kika nah ini dia ada belanja kikil juga gitu ya mams nah Bu Ani juga belanja masih pakai plastik yang dari pajak ya mams tapi insya Allah kalau plastiknya masih bagus masih kering Bu Ani simpan lagi untuk kebutuhan yang lain gitu mams tapi kalau yang udah jelek Bu Ani jadikan tempat sampah nah ini dia mams semuanya jadi tadi Bu Ani tuh ada beli ayam sedikit terus beli kikil ada kerang juga kerang yang udah dikupas direbus gitu sama tadi ada ikan tongkol dan ikan tuna nah ini dia mams sayur-sayurannya udah lengkap Alhamdulillah dan ini mau Bu Ani food prep dulu ya Alhamdulillah udah selesai Bu Ani food prep ini dia ada kikil tadi Bu Ani beli 16 ribu gak tau berapa beratnya kayaknya setengah kilo lebih terus ada tempe tadi tempenya 3 ribu perak 3 ribu rupiah tuh ada 4 kayak gitu 4 tempe kecil-kecil gitu terus tadi ada tahu Bu Ani beli 5 ribu Bu Ani jadikan 2 tempat ini ayam tadi Bu Ani beli ayam segitu gak tau berapa timbangannya 19 ribu dan udah Bu Ani cuci bersih ikutin trik dan tipsnya dari Bunda Del Franza Bunda Fitriani Handayani Alhamdulillah tipsnya sangat berguna terus disini juga ada kerang yang udah dikupas terus direbus gitu Bu Ani beli 1 per 4 itu 10 ribu terus disini ada ikan tuna ada ikan tongkol juga Bu Ani gak tau pisahinnya kayak mana yang penting itu ada ikan tuna sama ada ikan tongkol dan yang paling pinggir sebelah kanan itu ada kepala-kepalanya Bu Ani pisahin rencananya mau Bu Ani asam padah gitu Mams nah inilah dia semuanya ya Mams untuk bahan-bahan lauk pauknya Bu Ani hari ini satu pekan ke depan insya Allah bisa lebih bahkan ya dan ini Bu Ani lanjut lagi untuk food prep si sayur-mayur yang udah Bu Ani beli nah ini tadi ada genjer Bu Ani beli genjer ada 5 ribu 6 ikat kecil jadi Bu Ani bagi 2 yang setengahnya Bu Ani simpan setengahnya lagi Bu Ani masak untuk hari ini dimasak untuk makan malam sebenarnya makan pagi makan siangnya karena Pak suami pulangnya hari ini sore gitu ya Mams nah ini tadi beli bawang merah juga 1.4 itu 5 ribu nah ini cabai tadi Bu Ani beli 1.4 juga rencananya ini mau Bu Ani blender untuk disimpan itu 10 ribu sedikit ya Mams mahal harganya dan ini daun bawang ada 2 batang tadi dihargain 2 ribu lumayan mahal juga terus ini tadi udah Bu Ani potong kecil-kecil rencananya nanti kalau rajin mau dibikin sayur asem aja kalau nanti ada lebihannya pasti ada lebihannya ya nah setengahnya mau dibikin rebusan kayak gitu untuk cemilan dan ini tomatnya 1 kilo tadi 6 ribu Alhamdulillah bisa dapet tomat harga 6 ribu karena lagi mahal juga kayaknya semua lagi mahal gitu Mams tapi gak apa-apa ya Alhamdulillah nah ini sawi pahit tadi 1 biji gitu 1 bonggol gitu tadi Bu Ani minta pokoknya Bu Ani bilangnya beli sawinya 2 ribu gitu ini sawi pahitnya terus ini sawi pakcoy atau pokcay gitu ya Bu Ani gak tau sebutinya gimana dan ini harganya 4 ribu nah inilah dia semuanya ya Mams belanjaan Bu Ani hari ini insya Allah bisa sampai di sepekan ataupun lebih dari sepekan ke depan insya Allah amin semoga bermanfaat untuk Bu Ani dan keluarga nah ini dia Mams sudah Bu Ani susun semuanya di kulkas masya Allah Bu Ani seneng sekali Mams ngeliat isi kulkas Bu Ani itu rapi gitu udah satu warna semua ya Mams Alhamdulillah nah Bu Ani mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman Bu Ani semuanya buat Mams semuanya yang sudah mendukung Bu Ani gimana kabarnya hari ini Mams insya Allah selalu sehat bahagia dan juga semakin berkelimpahan rezeki ya Mams amin ya Rabbul Alamin terima kasih ya Mams sudah mendukung Bu Ani sampai di hari ini selalu memberikan komentar positif selalu memberikan like juga yang Bu Ani sangat sayang semuanya sama Mams ya nah buat Mams semuanya yang baru pertama sekali hadir dan ketemu dengan channel Dapur Bu Ani Bu Ani ucapkan selamat datang selam kenal saya Bu Ani seorang ibu rumah tangga dari kota Medan pencinta warna kuning jangan lupa tinggalkan like dan juga komentar ya Mams dan juga subscribe agar kita bisa berteman dan bersilaturahmi lebih lancar insya Allah bersilaturahmi bisa membukakan pintu rezeki amin ya Rabbul Alamin nah balik lagi ke video Mams ini dia semua isi kulkas Bu Ani masih ada sisaan cabai rawit sisa cabai hijau dan juga sisaan cabai merah jadi Bu Ani nggak beli lagi tadi cabai-cabaian ya Mams cuma cabai merah aja sedikit nah ini ada apa namanya jeruk nipis ini ada asam kandis nah di bawah itu yang warna ungu itulah dia si cabai merah yang sisaan kemarin oke Mams sampai ketemu lagi di video Bu Ani yang berikutnya Alhamdulillah ini udah selesai insya Allah kita selalu sehat bahagia dan berkelimpahan rezeki Assalamualaikum Assalamualaikum